Kasus tewasnya pemuda bernama Lutfi Erlangga Hafiz karena dikeroyok sekelompok pemuda di Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Minggu 6 Februari 2022 kini masih terus diusut oleh Polsek Tarumajaya dan Polres Metro Bekasi. Kapolsek Tarumajaya AKPE di Suprayitno mengungkapkan kelompok orang yang mengeroyok perupakan gangster bernama Brother Street. Motif pengeroyokan tersebut ternyata hanya sepele. Saat kejadian, para tersangka melihat Angga sapaan akrab korban sedang berkeliling menggunakan sepeda motornya di sekitar Perumahan Harapan Mulia. Gangster itu menuduh Angga hendak mencuri besi di sekitar ruko perumahan dan langsung meneriakinya sebagai maling besi. Angga sempat membantah ketika dituduh maling besi oleh gangster tersebut. Ia mengaku sedang mencari kucingnya yang hilang. Namun, para tersangka yang sudah terbawa emosi langsung mengeroyok korban dan salah satu anggota gangster itu mengarahkan senjata tajam yang berupa cerulit ke bagian kepala korban. Akibatnya, Angga terkenal luka sabetan yang cukup parah di bagian kepalanya. Meski sudah menderita luka bacokan, Angga masih terus membela diri dan berusaha menyelamatkan diri dengan kabur menggunakan sepeda motornya menuju pos satpam untuk meminta bantuan. Namun, baru sejauh 25 meter korban melaju, ia sudah tidak kuat menahan rasa sakit akibat luka bacokan di kepalanya. Ia pun terjatuh dari sepeda motornya hingga akhirnya meninggal dunia. Para tersangka pun langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor mereka. Menurut Eddie, peran masing-masing pelaku berbeda. Ada yang bertugas meneriaki Angga sebagai maling besi, ada yang memukul korban, dan ada juga yang menghantam korban dengan senjata tajam. Saat ini, pihaknya telah berhasil menangkap 4 dari 6 tersangka. Kepolisian akan terus berupaya mengejar tersangka yang belum tertangkap dan akan terus mengusut kasus hingga tuntas. Terima kasih telah menonton! Ikuti terus informasi terbaru lainnya di Tribun Jakarta Update. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!